Polres Pembalang tangkap 5 orang penyelagunaan narkoba Bantuan air bersih di serbu warga Makan bersama beralaskan daun ratusan petar Selamat pagi saudara, salah sekali Kopas Pekalengan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari dalam kota Pekalengan maupun sekitarnya Selain ketiga berita tadi, informasi tentang mapol sektologo Bungu Pati juga akan kami informasikan untuk Anda Aneka berita lainnya juga akan mengisi Kompas Pekalengan hari ini Saya Marisa Putri, inilah Kompas Pekalengan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya Baik saudara, kita awali informasi hari ini dengan aparat kepolisian Polres Pembalang Berhasil menangkap 5 orang pemakai dan pengedan narkoba jenis sabu Rata-rata para tersangka merupakan sopir yang melintas di jalur pentura Polres Pembalang melangkap 5 tersangka penyalah guna narkoba hasil dari operasi antik 2019 Yang berlangsung selama 20 hari di bulan Agustus Mereka yang ditangkap ialah pengedan dan pengguna narkoba jenis sabu-sabu Dari 5 orang tersangka, berubangkan 4 dari penanganan kasus yang diangkap oleh Polres Pembalang Para pelaku penyalah guna narkoba umumnya ialah sopir dan kernet bus Dan truk yang kerap melintas di wilayah Pembalang Saat diinterogasi polisi, para tersangka mengaku menempatkan barang haram tersebut Dari bandar yang ada di Jakarta Polisi berhasil menangkap para tersangka dari operasi antik Yang dilakukan di wilayah hukum Polres Pembalang Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 1,3 gram lebih Inti dari pasal-pasal yang kita terapkan Perannya ada yang pengguna, ada yang pengedar, ada yang penjual Ancaman hukuman? Ancaman hukuman untuk pasal 112 itu minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun Kemudian untuk pasal 114, ancamannya lebih tinggi, minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun Termasuk denda sebenarnya, ada minimal dan ada maksimalnya Untuk pengguna pasal 117, ancaman hukumannya 4 tahun Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Para pelaku kini mendekam di rumah tahanan Mapeles Pembalang Mereka digenai pasal penyalahgunaan obat-obatan terlarang Dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara Ari Himawan, Kompas TV